Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat-sahabat guru mana saja berada Kali ini kita akan membahas Tunjangan profesi dengan Akan diberlakukannya Sistem penggajian single salary Berdasarkan undang-undang AC nomor 5 Nah, apakah tunjangan sertifikasi Sudah dimasukkan dalam Sistem gaji terbaru Atau dihapuskan Harus sama-sama kita cek Tapi sebelumnya izinkan saya Mengaparkan sedikit tentang Karena ini juga menjadi Konsumsi masyarakat sehingga Memberikan pemahaman kepada Masyarakat Nah, isu tentang yang kita bahas Kali ini berkaitan dengan Adanya penguatan kembali Dari BKN terkait Dengan penerapan undang-undang ACN, ini saya ambil dari kompas Badan kepegawai negara Berencana merombak skema pangkat Dan penggajian Bagi para pegawai negeri sipil Yang berlaku saat ini Perumusan kebijakan tentang gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS tersebut Merujuk pada amanat Pasal 7980 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Dalam hal ini Undang-undang tersebut Mengarahkan Penghasilan PNS Kedepan yang sebelumnya Terdiri dari banyak komponen Akan disederhanakan Terdiri dari komponen Gaji dan tunjangan Inilah dasarnya Bapak Ibu sekalian Sehingga Muncullah pertanyaan Apakah dengan penerapan Gaji terbaru ini Sertifikasi guru Masih ada atau dihapuskan Nah kita coba akan lihat Bahwasannya Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen Adalah dasar Tentang tunjangan profesi guru Yang menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional Dengan tugas utama Mendidik Mengajar Membingbing Mengarahkan Melatih Nah barangkali Keempat ini Adalah tugas yang paling berat Yang diarahkan Di didik adalah manusia Kemudian Menilai dan Mengevaluasi Peserta didik Kemudian Kedudukan fungsi Dan tujuannya Yang pertama Guru mempunyai Kedudukan sebagai Tenaga profesional Pada jenjang pendidikan dasar Pendidikan menengah Dan pendidikan anak usia dini Pada jalur pendidikan formal Yang diangkat sesuai Dengan peraturan Perundang-undangan Yang kedua Pengakuan Kedudukan guru Sebagai tenaga profesional Sebagaimana Dimaksud pada Ayat 1 Dibuktikan dengan Sertifikat pendidik Yang berikut Guru Sebagai tenaga profesional Mengandung arti bahwa Pekerjaan guru Hanya dapat dilakukan Oleh seseorang Yang mempunyai Kualifikasi akademik Kompetensi Dan sertifikat pendidik Sesuai dengan Persyaratan Untuk setiap jenis Dan jenjang pendidikan Tertentu Nah Dalam hal ini Kalau kita perhatikan Akan Diterapkan syarat Tentang tenaga profesional Ini ke depan Saat undang-undang ASN itu sudah Mulai diberlakukan Dan yang keempat Dan sertifikat pendidik Dan sertifikat pendidik Adalah bukti formal Sebagai pengakuan Yang diberikan kepada guru Sebagai tenaga profesional Nah Dalam prinsip profesionalitasnya Di pasal 7 Disebutkan disini Bahwa Profesi guru Dan profesi dosen Merupakan bidang Pekerjaan khusus Yang dilaksanakan Berdasarkan prinsip Sebagai berikut A Memiliki bakat Minat Panggilan jiwa Dan idealisme Kemudian B Memiliki komitmen Untuk meningkatkan Motu pendidikan Keimanan Ketawaan Dan akhlak mulia C Memiliki kualifikasi Akademik Dan latar belakang Pendidikan Sesuai dengan Bidang tugas Kemudian D Memiliki kompetensi Yang diperlukan Sesuai dengan Bidang tugas E Memiliki tanggung jawab Atas pelaksanaan Tugas keprofesionalan Jadi inilah Prinsip profesional Yang dibebankan Kepada guru Nah Dalam hal ini Tugas guru Kalau kita lihat Ini adalah Penjelasan Dari PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sivil Tugas guru Dalam hal ini Dinyatakan dengan Beban kerja Untuk melaksanakan Pembelajaran Paling sedikit 24 jam Tetap muka Dan paling banyak 40 jam Tetap muka Dalam 1 minggu Merupakan Bagian jam kerja Dari jam kerja Sebagai Pegawai Yang secara Keseluruhan Paling sedikit 37,5 Jam Kerja Dalam 1 minggu Jadi guru Itu diharuskan Berada di sekolah Selama 1 minggu Itu adalah 37,5 jam Ini kalau kita Ambil rata-rata Perharinya Sekitar 7 Atau 6 jam Cukup lama Nah Yang berikut Kita coba Bandingkan Bagaimana Sebenarnya Keadaan gaji guru Di Indonesia Dengan Gaji guru Di beberapa Negara Tentangga kita Yang pertama Di Singapura Bahwa Gaji guru Di Singapura Itu mencapai 1.350 Dollar Singapura Per bulan Atau kalau di Indonesia Adalah 13.084.466 Ini adalah Gaji tertinggi Yang ternyata Di sana Guru itu Sangat dihormati Dan dihargai Dan Itu masih terendah Kemudian tertingginya Bisa mencapai 57.763.763 Lalu Berundi Darussalam Seorang guru Di negara Berundi Darussalam Sangat dihargai Dan buktinya Gaji guru Di negara ini Bisa mencapai 1.000 BND Atau setara Dengan 9.695.190 Itu untuk Gaji guru Yang paling kecil Sedangkan Rata-ratanya Risanya Adalah 24.237.875 Lalu Yang berikut Di Malaysia Di Malaysia Juga profesi guru Sangat dihormati Dan diperhatikan Kesejahteraannya Oleh pemerintah Gaji minimum guru Di Malaysia Itu adalah 1.200 ringgit Malaysia per bulan Atau setara Dengan 3.860.000 Sedangkan Gaji ratatata guru Di Malaysia Mencapai 6.982 ringgit Malaysia Atau setara 22.460.000 Ini cukup tinggi Di sana Yang keempat Adalah Thailand Nah Gaji guru Di Thailand Ternyata Ternyata Tidak Kalah Dari negara-negara Yang lain Minimum Gajinya Di sana Adalah 21.950 Thailand Atau Sekitar 8.402.241 Ini adalah Gaji terendahnya Dengan rata-rata Di sana Mencapai 31.988 Thailand Atau Setara Dengan 12.244.687 Dan Yang terakhir Filipina Gaji guru Paling kecil Di Filipina Hanya sekitar 8.000 Pesok Filipina Perbulan Atau sekitar 2.328.920 Sedangkan Untuk gaji rata-ratanya Di sana Dibayar Sekitar 10 jutaan Ini adalah Data gaji guru Beberapa tahun Silam Tentu saja Untuk zaman sekarang Ini Pastinya Sudah mengalami Perubahan Kenaikan Kalau kita bandingkan Ternyata Gaji di sana Cukup tinggi Kalau kita Membandingkan Dengan di Indonesia Karena itulah Barangkali Di Indonesia Dihargai profesi guru Itu dengan adanya Tunjangan profesi Nah Kemudian Dasar hukum Yang kita pakai Dalam meninjau ini Adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Ini tentang Guru dan dosen tadi Kemudian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Karena sistem penggajian Akan menggunakan Dasar ini Lalu pertanyaannya Apakah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Digunakan Sebagai pertimbangan Dalam pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Kita cek Sama-sama Ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Menimbang Bahwa dalam Langkah pelaksanaan Cita-cita bangsa Dan seterusnya Kemudian B Bahwa pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil negara Belum berdasarkan Pada perbandingan Antara kompetensi Dan kualifikasi Yang diperlukan Oleh jabatan Dengan kompetensi Dan kualifikasi Yang dimiliki calon Dalam rekrumen Pengangkatan Penempatan Dan promosi Pada jabatan Sejalan Dengan tata Keluar pemerintahan Yang baik Oke Kemudian C Bahwa untuk Mewujudkan Aparatur Sipil negara Sebagai Seterusnya Lalu D Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pegawaian Sebagaimana Telah diubah Dan seterusnya Lalu E Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagai mana Dimaksud Dalam guru A, B, C, dan D Perlu membentuk Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil negara Jadi Kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian Undang-Undang Guru dan dosen Tidak menjadi Pertimbangan Dalam hal Undang-Undang ASN Tahun 2014 Oleh karena itu Apa yang terdapat Dalam undang-undang Guru dan dosen Tidak berubah Dengan adanya Undang-undang baru ini Kemudian Kita akan lihat Beberapa hal Yang berkaitan Dengan tunjangan Profesi guru ini Yang pertama Pasal 15 Penghasilan Di atas Kehutuhan hidup Minimum Sebagaimana dimaksud Pada pasal 14 A, 1 Huruf A Meliputi gaji pokok Tunjangan yang melekat Pada gaji Serta penghasilan lain Berupa tunjangan Profesi Tunjangan fungsional Tunjangan khusus Dan masalah Hak tambahan Yang terkait Dengan tugasnya Sebagai guru Yang ditetapkan Dengan prinsip penghargaan Atas dasar prestasi Lalu Gaji adalah Hak yang diterima Oleh guru Atas pekerjaannya Dari penelenggara Pendidikan Atau satuan pendidikan Dalam bentuk finansial Secara terkala Sesuai dengan Peraturan berundang-undangan Nah, oleh karenanya Dalam hal ini Kita bisa nyatakan Tunjangan fungsional Adalah Tunjangan yang melekat Pada gaji Yang diterima Per bulan Oleh guru Tunjangan fungsional Bukan tunjangan Profesional guru Ya, oleh karenanya Ya, oleh karenanya Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Dan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang manajemen Pegawai negresipil Maka Tunjangan profesi Adalah Tunjangan yang diberikan Kepada guru Yang memiliki Sertifikat pendidik Sebagai Penghargaan Atas Profesionalitasnya Jadi Bapak Ibu sekalian Bahwa Tunjangan profesi Itu bukanlah Gaji Melainkan Penghargaan Yang diberikan Oleh pemerintah Kepada kita Untuk menghargai Profesionalitas kita Nah, sehingga Kemudian Kita dapat menjimpulkan Dari sini Bahwa Satu Jika pemerintah Sudah menerapkan Sistem penggajian Menurut undang-undang Asia Nomor 5 Tahun 2014 Maka Tunjangan Sertifikasi Akan tetap Diberikan Dan Kedua Tunjangan Sertifikasi Bukan gaji Ya, melainkan Penghargaan Untuk profesi Seperti jabatan Dokter Dan jabatan Yang lainnya Yang ketiga Tunjangan Sertifikasi Yang diberikan Dalam sistem Penggajian Single salary Adalah gaji Pokok Berdasarkan Indeks gaji Masing-masing Jabatan Yang keempat Jabatan terendah Untuk guru S1D4 Adalah ahli pertama Ini golongan 3A3B WPF sekalian Kemudian Ahli muda 3C3D Ahli media 4A-4C Dan ahli utama 4D-4D Besar gaji Pokok Berdasarkan Single salary Masing-masing Jabatan Dan masing-masing Daerah Adalah sama Yang keenam Besar gaji Pokok Untuk tiap Jabatan Jika pemerintah Menggunakan Gaji terendah Dalam single salary Misalnya 2.650.000 Dapat kita Uraikan Sesuai jabatan Tadi Yang pertama Ahli pertama Dari JF5 Sampai JF7 Ini antara 4.651.000 Sampai 6.161.000 Lalu ahli muda JF8 Sampai JF10 7.092.000 Sampai 9.395.000 Lalu ahli muda JF11 Sampai JF13 Adalah 10.814.317 Sampai 14.326.818 Dan ahli utama Dari JF14 Sampai JF15 Adalah 16.490.168 Sampai 18.980.183 Dan yang terakhir adalah Besar gaji pokok Dalam hal ini Bisa berubah Jika acuan dasar Besar gaji terendah Dalam sistem penggajian Single salary Diubah oleh pemerintah Nah ini Bapak Ibu sekalian Sejauhan kita Tentang Tunjangan sertifikasi Dalam sistem gaji Yang baru ini Ya Berapa pertanyaan Yang mungkin Diajukan oleh Rekat-rekan kita Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bila Ada hal-hal yang Kurang berkenan Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa